Polda Metro Jaya menerapkan Car Free Night di kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada malam nanti mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya juga melarang konvoy kendaraan di Jakarta dan menjaga titik-titik perbatasan masuk ke dalam kota Jakarta. Dit lantas Polda Metro Jaya akan menutup secara bertahap pengendara yang masuk ke kawasan Sudirman Tamrin sejak pukul 18.00 dan akan menutup penuh Jalan Sudirman Tamrin pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tak hanya di kawasan Sudirman Tamrin, 950 personel juga akan disebar di beberapa tempat wisata di antaranya TMII, Ancol, Ragunan, Balai Kota dan beberapa tempat wisata lainnya. Polisi lalu lintas Polda Metro Jaya juga akan melakukan penyekatan di beberapa wilayah penyangga guna menghalau konvoy serta arak-arakan di malam tahun baru serta akan memutar balikan pengendara yang melakukan konvoy. Penutupan secara bertahap yaitu 6.18.00 selektifitas yang akan masuk ke Sudirman Tamrin. Nah jam 8 sudah tutup total. Nah busway akan beroperasional nanti melihat situasional. Kalau memang masih bisa berjalan seperti biasa akan kita operasionalkan. Tapi kalau sudah memang masuk sudah bisa tidak dilewati, tidak nyaman untuk pelaksanaan Carvinek, busway akan kita alihkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!